Dengarkan aku baik-baik. Ini adalah puncak bukit, di mana Marus memenggal kepala para gadis-gadis. Kalau kita sampai di sana, tangan kita selamat. Ketika gilirang gadis pertama, tangannya akan tidak terikat. Kemudian untuk sementara, penjaga meletakkan semua senjatanya. Dan pergi dengan gadis itu. Itulah kesempatan kita. Sanobar, pada saat itu kau harus mendapatkan semua senjata setepat yang kau bisa. Chanda, kau harus memotong tali yang mengikat gadis-gadis. Gadis manapun yang membawanya pergi, akan menggunakan semua kekuatannya untuk menjatuhkan penjaga. Pada saat itu, tangan semua gadis akan tidak terikat. Sebelum Marus menyadari sesuatu, kita semua bersama-sama akan menyerangnya. Kita serang sekuat tenaga kita. Ada sekitar 25 orang dari kita. Dan dia akan sendirian. Bagaimana menurutmu? Apa kita akan berhasil? Tentu saja. Tidak ada salahnya kita mencoba. Tapi ada satu hal yang kutakutkan. Kalau kita membuat kesalahan sedikitpun, Marus akan memberi kita semua kematian yang mengerikan. Iya, kau benar. Tapi jika kita ditakdirkan untuk mati, ayo kita berjuang sebelum mati. Kau benar. Kami semua bersamamu. Jadi kita sudah sepakat. Akan siap melawan Marus. Iya, kami siap. Putri Razia, seseorang telah membuat konspirasi yang sangat besar. Seseorang telah mengirimkan surat dari Delhi atas nama Anda. Surat tersebut juga mengatakan bahwa ayah Anda, Sultan Al-Tamas, akan menikahi Syah Turkan dengan segera. Ya Allah, semoga surat ini sampai. Burung Raka, kau telah terbang tinggi hari ini. Kau harus membawa surat ini pada putri dalam keadaan apapun. Ya Allah, surat itu harus mencapai putri. Ya Allah, surat itu harus mencapai putri. Ya Allah, Jadi ini yang namanya Pasar Kabran. Sebelum aku masuk ke sana, aku perlu mencari tahu apa yang orang tahu tentang Bahtahfar. Apa tidak ada seorangpun yang akan menyambutku? Hei, kau siapa? Apa kau tidak mengenaliku? Tidak. Masya Allah, mungkin tidak ada yang lebih mengagumkan dari itu. Kau ini banyak bicara. Katakan di mana Marus berada. Aku mau segera bertemu dengannya. Tidak hanya Marus. Panggil dia ketua Marus. Berikan hormat pada ketua kami. Atau kami akan benceng camu di sini. Jangan bersikap kurang ajar. Bagi Altunia, kelancangan, maksudku, aku tidak suka orang lancang. Aku bisa menunjukkan padamu sekarang apa yang kau inginkan. Tapi aku tidak punya waktu. Pergi dan beritahu Marus bahwa Bahtahfar ada di sini. Bahtahfar? Saya minta maaf, Tuhan. Sampai sekarang, ketua Marus belum bisa menemui Tuhan. Bagaimana saya bisa mengenali Tuhan? Saya, saya ini orang kecil. Berarti tidak ada yang mengenal siapa Bahtahfar sebenarnya. Misi pertama selesai. Tidak! Jangan kami! Jangan kami! Jangan kami! Jangan kami! Tolong! Tolong! Jangan kami! Tolong! Tidak! Tolong kami! Jangan buku aku! Tolong! Tolong! Tolong kami! Tolong! 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 Tolong kami! Jadi dialah si ketua Marus itu. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa menyelamatkan para gadis di sini. Terima kasih. Terima kasih.